Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama Super Honda yang belum punya motor semoga diberikan kemudahan untuk membeli motor baru yang sudah punya motor baru semoga motornya bermanfaat dan bisa beli motor baru lagi nah teman-teman pada video kali ini adalah pilih mana atau perbedaan perbandingan antara Vario 125 terbaru 2024 yang warna hitam dock dengan Vario 160 harganya selisih 1,8 juta ya harganya selisih 1,8 juta ini perlu dipertimbangkan nih yang pengen motor baru ya antara Vario 125 dengan Vario 160 nah saya jelaskan lebih detail ya cuman ini teman-teman ini hanya masukan aja ya tapi untuk keputusannya tetap ada di teman-teman yang pengen motor baru nah yang pertama kita lihat dari harga dulu nah ini yang Vario 125 ini yang tipe tertinggi atau CBS ISS ya ini harganya 26 juta 90 ribu rupiah 26 juta 90 ribu rupiah sedangkan yang Vario 160 ini harganya 27 juta 800 ribu rupiah jadi hampir 1,7 ya 1,7 100 ribu selisihnya gak beda jauh ini belum harga belum dipotongkan seperti apa ya nah ini harga dulu ya harga selisih 1,7 aja 1,7 atau 1,8 ya kita lihat dari yang pertama kita lihat dari teman-teman sambil lihat desainnya ya kalau desain soalnya saya pasrahkan ke teman-teman antar soalnya selera ya kalau desainnya yang pertama kita dari mesin untuk mesinnya ini jauh bos ya gak jauh banget 160 cc PGMFI 125 cc PGMFI ISP terus yang Vario 160 nya sudah ISP plus ya ISP plus kalau yang ini ISP apa sih ISP plus cara mudah bacanya ya nah ini ada tulisan ISP plus ya ini ajalah minim getaran minim gedeg karena mudah bacanya kalau Vario 125 teman-teman bisa lihat hanya ISP belum plus itu yang pertama mesin berbeda hasilnya 156,9 cc ya dibulatkan menjadi 160 cc nah kalau yang Vario 125 emang Vario 125 cc PGMFI ya nah itu yang pertama mesin berbeda ya terus yang kedua kita lihat dari depan dulu ya kita lihat dari depan untuk tampilan depannya ini sama-sama menggunakan lampu LED jadi full LED ya lampu DRL, lampu rating lampu jarak jauh jarak pendek ini semuanya LED semuanya jadi tidak di area depan ini beda pada desainnya aja teman-teman bisa dilihat ya ini desainnya agak runcing ini runcing kalau ini agak runcing tapi agak terkenal dengan robotik ya bertumpuk-tumpuk seperti ini nah ya jadi berbeda desain ya untuk lampunya sama terus kaki-kaki lebih gede Vario 160 ini ukurannya 100 per 80 ya untuk pengaremannya sama beda pada kalau ini bulat kalau ini model W lekukan-lekukan suspennya teleskopik kalivernya merek Tokico itu sama persis ya dan ini pelaknya warna coklat dan ini ukuran banyak tadi berbeda ini 90 per 80 90 per 80 kalau ini 100 per 80 beda lebih gede dan vendernya ini ke bawah ya kalau itu ke atas agak ke atas ini perbedaannya ya ban depan itu beda kalau tubeless sama-sama ban tubeless dan merek ban IRC merek ini sih federal kalau ban sih federal dan IRC itu sama aja ya ini ya samping kiri ini jelas desainnya beda lanjut di bagian belakang ya nanti kita ke samping untuk tampilan belakang ini sama persis ya dengan lampu center bentuknya sama behelnya beda bentuknya behelnya bentuknya seperti ini menyesuaikan desain nah kalau vario 125 runcing ya ukuran ban belakang lebih gede vario 160 vario 125 ini 100 per 80 nah 100 per 80 kalau yang vario 160 saya bacakan aja karena pedang 120 lebih gede ya nah beda ban pelaknya sama 14 inci cuman ini pelaknya warna coklat ya untuk cover muffler nya beda bentuk ya ini n cup nya yang jelas menyesuaikan desain kalau ini seperti ini n cup nya seperti ini ban tubeless pengereman juga sama harga silisih 1,7 jutaan pengereman romol sama suspensi nya single shock sama mesinnya peningin cairan peningin cairan sama sama semua bagi seginian ya dan push step nya beda nih untuk vario 125 pakainya ban ya nah untuk desainnya jelas berbeda nih ini sudah ada video sebelumnya sih ya jadi tinggal lihat di sebelumnya untuk review vario 125 yang warna hitam ini ada ya ini vario 125 juga ada jadi beda pada desainnya ini bodi halus bodi dock warna merah jadi push step nya disini pakainya aluminium model klik kalau vario 125 kan pakai ban ini beda lagi ya seperti ini kalau kedua-duanya nih push step kedua-duanya di bagian cvc nya semuanya nggak ada kickstarter vario 125 juga nggak nggak pakai kickstarter es lahan manual maksudnya nah standar samping juga sama ketika standar samping ke bawah maka mesin akan otomatis mati untuk mengurangi resiko kecelakaan lanjut di bagian bagasi bagasi ya teman-teman bisa dilihat ini bagasinya vario 160 dengan vario 125 sama ukurannya 18 liter kapasitasnya 5,5 liter ya kompresinya beda beda di kompresinya kita buka di vario 125 nah seperti ini 18 liter 5,5 liter ya sama bedanya di kompresi ini kompresinya 11 banding 1 kalau yang vario 160 kompresinya 12 banding 1 kalau menurut ini kompresi itu bahan bakarnya pertama turbo bagusnya ya kalau untuk yang vario 125 pertama 92 bang pakai pertalik nggak apa-apa nggak apa-apa ya cuman kalau jangka panjang itu sesuai kompresi di mesin itu bersih ya jadi jalok itu ngetungan jarang servis ya ya di mesin ya kalau bersih bahan bakarnya di mesin juga bagus ya untuk hadiahnya sama persis ya disini ada sepion yang nyala disitu juga eh disini nggak ada sepion nyala ikut tuker nih ini yang di bawah situ ya ini yang disitu kebalik ini kalau ini nggak ada sepion yang nyalanya harga 27800 kalau itu ada ini berarti ketuker kesini nah seperti ini ya jadi double sepion kalau yang ini kalau ini nggak ada lanjut di ukuran nah ukuran disini lebih lebar vario 160 ya tingginya pun agak tinggi vario 160 antara jarak duduk ke bawahnya ya vario 1 agak rendah sedikit karena bodinya lebar disininya lanjut di bagian depan disini nah di bagian depan disini di fiturnya nggak ada perbedaan bos ada tempat power charger vario 160 vario di usb langsung colok di vario 125 juga sama kuncinya juga sama keles yang vario 160 juga keles tombol-tombolnya juga sama ini seperti ini nah ini sama semua ada indikator aki engine ini sama semua tombol-tombol addling stop system rem cbs ini sama semua tidak ada perbedaan sama sekali di bagian tombol-tombolnya atau fiturnya spesifikasinya rem cbs ketika rem kiri maka rem depan belakang rem ada handle rem juga nah disini ada handle rem juga nah seperti ini bedanya tadi yang paling utama mesin yang kedua adalah desain untuk yang lainnya tipis-tipis tidak jauh berbeda harganya selisih 1,7 juta nah teman-teman tinggal pilih tadi sudah saya jelaskan bannya juga berbeda untuk yang lainnya hampir sama semua jadi perlu diberitahui juga untuk vario 160 ini kan yang cbs saya bandingkan yang cbs kalau yang abs itu pengeremannya double cakram harganya 31 juta makanya saya bandingkan yang harganya tidak jauh berbeda dengan vario 125 yang harganya cuma 26 juta 90 ribu area plat G plat K plat H dan plat AD untuk motor sama seluruh Indonesia cuma harga berbeda ya dan silahkan minta cashback yang banyak ke dealernya masing-masing kalau harga seluruh area plat G plat K plat H dan plat AD ini sama semua gak ada bedanya dan saya tentunya merekomendasikan untuk yang pengen vario 160 ready untuk vario 125 inden tapi gak lamalah mudah-mudahan si cepat datang ini saya rekomen 6 juta resmi super honda ketangguan super honda selawi semarang warna senarang berbos bumayu nomornya ada di deskripsi oke teman-teman silahkan pilih yang mana kesimpulannya saya pasrahkan kalau dari saya pribadi kalau mesin kalau senang kencang ini vario 160 kalau yang pengen ngebut cepat ini mesinnya hebat powernya gak ada lawan kalau yang pengen standar biasa ini juga cukup keren juga untuk bodi desainnya tergantung selera teman-teman karena kalau desain itu gak bisa dipaksakan untuk teman-teman saya juga tahu tergantung teman-teman yang suka desain kalau mesinnya gede tapi desainnya gak suka percuma gak bakal mau ini saya sudah prediksi oke itu aja ya kalau dari saya sesuai kebutuhan semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh